Kau memulihkanku, dengan sentuhan kasihmu, kau jadikanku baru. Ku adalah milikmu, kuserahkan hidupku. Pakailah seluruh hidupku, untuk kemuliaanmu. Kau buatku sempurna, sesuai rencanamu. Hidupku sungguh berharga, berharga di matamu. Karena anugerahmu, karena kemurahanmu, kini ku rasakan sentuhan kasihmu. Ku adalah milikmu, kuserahkan hidupku. Pakailah seluruh hidupku, untuk kemuliaanmu. Kau buatku sempurna, sesuai rencanamu. Hidupku sungguh berharga, berharga di matamu. Berharga di matamu. Kau buatku sempurna, sesuai rencanamu. Berharga di matamu. Yang susah diimbulkan Beritakan tentang kasih Tuhan Tentang penampunannya Bawalah mereka ke batangnya Dengan selesai hidupmu Jadikan aku saluran berkat Dan pemancar kasih Kristus Dengan doaku Dan jadikanku saluran berkat Jadikan aku saluran berkat Jadikan aku saluran berpandang Jadikan aku saluran berkat Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam sebuah persekutuan doa. Sebuah waktu yang seharusnya disediakan secara khusus bagi saudara dan saya, di mana kita menikmati sebuah pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Everyone needs compassion, a love that's never failing, let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nation. Mari bersama-sama, katakan Savior, He can move the mountains. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save, He is mighty to save. Forever, altar of salvation, heroes and conquer the grave. Jesus conquer the grave. Bapak Ibu doa bukanlah sebuah kewajiban legalisme. Doa adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Doa adalah sebuah kesadaran bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. So take me as you find me. So take me as you find me, all my fears and failures, and feel my life again. I give my life to follow, everything I believe in. Now I surrender. Now I surrender. Jesus conquer the grave. So take me as you find me, all my fears and fears of a Savior, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, and the Holy, and the Lord. Mari pertama-tama kita mengawali malam ini Dengan bersyukur kepada Tuhan Mari kita bersyukur Allah mau menghampiri kita Allah mau menarik kita mendekat kepada dia Mari kita buka suara berdoa bersama-sama Mari Bapak Ibu kita bersyukur bersama Ya Tuhan kami bersyukur Malam ini sekali lagi Engkau mengumpulkan Kau Malam ini sekali lagi Engkau merindukan kami datang mendekat kepada Engkau Tanpa keinginanmu kami tidak mampu datang Hal ini bukan datang dari diri kami sendiri Tapi kami digerakkan oleh roh kudus Tuhan kami bersyukur untuk itu Tuhan biarlah Engkau menjadi Allah Satu-satunya Allah di hati kami malam ini Dan kami menyerahkan malam ini Ibadah kami, pujian kami Perkataan Tuhan Apapun yang kami kerjakan Doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Tuhan He can move the mountains My God is mighty to save He is mighty to save Forever altar of salvation He rose and comfort the grave Jesus comfort the grave I surrender all I surrender all I surrender all I surrender all Oh to thee my blessed Savior I surrender all Aku berserah Aku berserah Aku berserah Saudara-saudara Mari mohon kerendahan hati untuk berdoa malam hari ini Mari mohon keterbukaan hati agar setiap kita Melalui doa-doa kita Kita boleh semakin mendekat Semakin melekat kepada Tuhan Mari sama-sama kita buka suara Memohon Bapak di dalam surga Kami mohon agar setiap kami Boleh digerakkan hati kami Untuk boleh datang ke depan Tuhan Merendahkan diri Dan juga Membuka diri kami Untuk bersama-sama berdoa Sama-sama datang ke depan Tuhan Menyatakan bahwa kami tidak Berdaya Kami tidak akan mampu tanpa Tuhan Tuhan saat ini kami datang Biarlah Tuhan ubah kami Tuhan bukakan kami Dengan segala keterikatan kami Dengan segala pergumulan kami Tuhan Koreksilah kami dan ubah kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mau berserah Kami mau berserah Amin Aku berserah Aku berserah Tuhan Aku berserah Aku berserah Aku berserah Sama-sama kita bersyukur pada Tuhan Memuji namanya Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Oh ku puji namamu Di antara semua Bangsa di bumi Kasih-Mu tak berubah Kasih-Mu tak berubah Melebihi lagi Kesetianku sampai di angkasa tinggi Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Yang maha mulia Kuliaanmu Di tempat maha tinggi Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Yang maha mulia Terpujilah Tuhan Mulihaanmu Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Mari kita ungkapkan di dalam doa kita Di rumah kita masing-masing Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur Tuhan biarlah melalui doa kami semakin dekat dengan Tuhan Biarlah melalui doa kami semakin menjadi serupa dengan Tuhan Biarlah melalui doa Tuhan kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Biarlah kami dikenal sebagai orang-orang yang berdoa Biarlah lutut-lutut kami adalah lutut yang bertelut Hati kami adalah hati-hati yang memuji Tuhan melalui doa Kehidupan kami adalah kehidupan yang dikenal sebagai anak-anak Tuhan Sungguh-sungguh Tuhan kami bersyukur Kami berterima kasih Di dalam kesempatan-kesempatan seperti ini Biarlah kami menjadi anak-anak yang semakin mencintai dan mencintai Tuhan Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi Kata-kata pujilah Tuhan Kata-kata pujilah Tuhan Kata-kata pujilah Tuhan Yang maha mulia Muliaanmu di tempat yang maha tinggi Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan Ku bersyukur padamu Tuhan Sebab kasih setiapu Di dalam hidupku Anugerahmu besar padamu Di setiap langanku Ku memuji Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Tuhan Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Ini kita bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan Susra ya Nah sebuah firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi saudara Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu Kemudian dalam bahasa Mandarin Lukas Pasal 22 ayat 24 sampai 27 Firman Tuhan berkata demikian Terjadilah juga pertengkaran diantara murid-murid Yesus Siapakah yang dapat dianggap terbesar diantara mereka Yesus berkata kepada mereka Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung Tetapi kamu tidaklah demikian Melainkan yang terbesar diantara kamu Hendaklah menjadi sebagai yang paling muda Dan pemimpin sebagai pelayan Ayat 27 Sebab siapakah yang lebih besar Yang duduk makan atau yang melayani Bukankah dia yang duduk makan Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu Sebagai pelayan Lukas Pasal 22 ayat 24-27 Sangat berkata Menurut mempunyai janglun Tidak ada yang terbesar di tengah-tengah Yesus berkata Wabang orang-orang yang mempunyai Tuhan 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 Ya Bapak-Ibu sekalian Setiap orang Pasti mempunyai naluri Ataupun keinginan yang kuat Untuk menjadi lebih daripada yang lain Yang ingin lebih baik dari yang lain Yang ingin lebih unggul dari yang lain Yang ingin lebih bisa dari yang lain Yang ingin lebih terbesar dari yang lain Dari teks Fingman Tuhan yang kita baca tadi Terjadi suatu pertengkaran di antara murid-murid Yesus Berbicara tentang siapa yang terbesar di antara mereka Nah ketika mereka menanyakan siapa yang terbesar Tuhan Yesus sangat memahami tentang apa yang sedang mereka pertengkarkan Karena membicarakan tentang siapa yang terbesar bukan hanya di perjemahan malam saja Pada waktu murid-murid bersama Yesus ke Parnaum Dalam perjalanan itu mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka Setelah ketika mereka bertanya siapa yang terbesar di antara mereka Tentu mereka berpikir bagaimana dunia memandang siapa yang terbesar Dan apa karakteriannya sebagai orang yang terbesar Tapi Tuhan Yesus memberikan dua syarat Bagaimana seseorang yang terbesar Mari kita lihat di ayat 26 Firman Tuhan katakan Tetapi kamu tidaklah demikian Melainkan yang terbesar di antara kamu Hendaklah yang menjadi sebagai yang paling muda Dan pemimpin sebagai pelayan Nah setelah Firman Tuhan katakan Kalau kamu mau menjadi yang terbesar Yang pertama-tama adalah Menjadi sebagai yang paling muda Nah setelah sebenarnya ketika kita berpikir yang termuda menjadi yang terbesar Ya ini kayaknya tidak sesuai dengan penilaian umum tentang siapa yang terbesar Karena orang yang muda mungkin tidak punya pengalaman Orang yang muda mungkin tidak cukup pengetahuan Dan memang orang yang sebenarnya terbesar adalah orang yang cukup dewasa dan punya pengalaman dan punya power Tetapi menarik sekali Tuhan Yesus katakan Kalau kamu mau menjadi yang terbesar Kamu harus menjadi yang paling muda Nah apa maksudnya sustra Saya kira ada dua kemungkinan arti dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus menjadi yang termuda Yang pertama menjadi termuda adalah menjadi orang yang selalu bersemangat Selalu antusias dalam hidupnya Orang muda itu penuh energi kuat Dan yang kedua sustra Kemungkinan yang dimaksudkan disini adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teks ini dari bahasa aslinya Kata muda itu sebenarnya diterjemahkan dari kata neos Kalau kita artikan secara harafi artinya baru Kalau kita artikan secara harafi artinya baru Jadi kalau kita bicara tentang new kepada manusia Maksud saya person Kalau kita berbicara tentang orang yang masih muda Masih usia muda Itu berbicara tentang orang yang masih muda Itu berbicara tentang orang yang masih muda Masih usia muda Tetapi sustra kata neos itu mempunyai pengertian low in range Tapi neos ini juga memposisikan dirinya di bawah yang lain Dan ini berbicara tentang hirarki dalam sebuah komunitas Misalnya dalam keluarga Dalam status sosial pun Dalam agama Dalam banyak budaya Orang yang lebih muda itu harus inisiatif memberikan hormat kepada yang tua Tidak boleh kurang ajar dengan orang tua Pada waktu kita ketemu orang yang lebih tua dari kita Kita harus terlebih dahulu memberikan rasa hormat Dan memberikan salam kepada orang yang lebih dewasa dari kita Cuma saya tidak tahu sekarang Sesudah dunia semakin berkembang Sepertinya ada banyak anak muda yang tidak tahu aturan Bagaimana mereka hormat kepada orang yang lebih dewasa di dalam kehidupan mereka Tetapi menarik sekali yang Tuhan Yesus ingin sampaikan di sini adalah Kalau engkau menjadi orang yang terbesar Engkau harus berinisiatif untuk memulai memberikan hormat kepada orang lain Ada orang katakan sesudah Kalau engkau mau dihormati Maka engkau terlebih dahulu memberikan hormat kepada orang lain Maka orang akan menghormati engkau Setelah menarik sekali apa yang Tuhan Yesus katakan di sini Ini saya kira seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya Paulus mencatat di dalam bagian firman Tuhan suster di dalam Filipi 那么 Paulus di Filipi su Filipi katakan begini susterah dalam Filipi pasal 2 ayat 3 Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-puji yang sia-sia Sebaliknya perhatikan susterah Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Filipi su第 2章第 3节 Jadi susterah orang muda itu dia harus lebih mengutamakan yang lain Nah susterah di dalam Roma pasal 12 ayat 10 Paulus berkata begini susterah Hendaklah kamu saling mengasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat Setelah setelah kalau ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Kalau ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Saling mendahului dan memberikan hormat Maka setiap kita merasa berharga Kalau ada orang yang mungkin tidak merasa berharga karena status pendidikannya, status sosialnya dianggap rendah oleh masyarakat Kalau kita lebih dahulu menghargai orang itu Maka dia merasa dihargai Dia merasa dihormati Dia merasa dihormati Maka orang seperti ini dia mengalami kebesaran hati Dia dianggap Setelah setelah orang yang menghargai seseorang Orang yang mampu membesarkan hati seseorang Orang yang memberikan semangat kepada seseorang Dia adalah orang yang besar Setelah saya pernah ingat sebuah uncapan Saya lupa siapa yang mengatakan ini Yang berkata The greatest man is who make man feel great Orang yang besar itu adalah orang yang mampu membuat seseorang merasa besar Surat Tuhan Yesus mengatakan Kalau kamu mau yang terbesar menjadi orang terbesar Kamu menjadi orang yang lebih inisiatif Untuk memberikan rasa hormat kepada orang lain Menghargai orang lain Sehingga mereka merasa berharga Bapak ibu sekalian Saya sedang merenungkan Kalau ini menjadi semangat kita sebagai gereja Tuhan Saling mendahului memberikan hormat kepada satu dengan yang lain Tidak peduli usianya berapa Setidak peduli usianya berapa Kadang-kadang kita sebagai orang yang dewasa Kita tunggu orang yang muda mengucapkan hormat kepada kita Ada saat kita sebagai年长 Kita tunggu orang yang muda mengucapkan hormat kepada kita Kadang-kadang kita walaupun muda Kita mungkin mempunyai posisi Setidak kita tunggu orang yang memberikan hormat kepada kita Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita Hari ini Saling mendahului memberikan hormat Tidak peduli muda atau tua Setidak peduli usianya Saya pernah bekerja di sebuah hotel sebelum saya bertobat Ketika itu saya ditempatkan di resepsionis Setidak peduli usianya Ketika kita melayani tamu-tamu hotel Ada satu ungkapan yang ditanamkan kepada kami Siapapun tamu yang menginap di hotel Anggap dia adalah raja dan ratu Artinya kita siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang itu Entah dia muda Kita harus hormat dan hargai dia sebagai raja dan ratu Kalau ini terjadi di gereja kita Saya merasakan ada satu kehangatan persyukuran di antara seluruh anggota jemaat gereja kita Karena kita tidak menunggu orang hormat kepada kita Kita mendahului memberikan hormat kepada orang lain Maukah sudah menjadi orang yang terbesar di mata Tuhan Mari kita aktif dan inisiatif untuk terlebih dahulu memberikan hormat kepada orang lain Sehingga orang merasa merasa besar dihormati dan dihargai Yang kedua setara Yang kedua disini dikatakan di dalam ayat itu setara ayat 27 tadi 26 setara Hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan Kata dan ini memisahkan dua hal setara ya Dan pemimpin sebagai pelayan Kalau kau menjadi yang terbesar Engkau harus menjadi pemimpin sebagai pelayan Nah, setara saya sangat terkesan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Karena dalam konteks dunia Seorang pemimpin itu adalah seorang yang punya kuasa Seorang pemimpin itu dia berhak dilayani Seorang pemimpin dia berhak mendapat perlakuan yang spesial Nah, apa itu pemimpin itu? Nah, apa itu pemimpin itu? Saya mendapatkan definisi yang sangat sederhana tentang apa itu pemimpin Tidak hanya mempunyai otoritas Tidak hanya punya kuasa Tidak hanya punya kuasa Tidak hanya untuk tunjuk-tunjuk Tapi seorang pemimpin definisi yang sederhana adalah memberikan pengaruh Itu pemimpin, setara Nah, seterusnya apa kata Tuhan Yesus tentang seorang pemimpin? Seorang pemimpin adalah dia sebagai seorang pelayan Karena seorang pemimpin adalah dia sebagai seorang pelayan Kalau itu apa itu pelayan, seterusnya Nah, di dalam bahasa asli kata pelayan di sini diakoneo Dari kata diakonos Sama dengan kata diakonia Memberikan pelayanan kepada orang lain Sebenarnya kata diakonos ini sesuatu Dia berbicara tentang melayani meja Seperti waktu Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya di Last Supper itu Seorang pelayan melayani yang sedang menikmati makanan Dia berusaha untuk melayani sebaik-baiknya Memberikan rasa nyaman, rasa nikmat bagi tamunya untuk makan Nah, coba selalu pikirkan pemimpin seperti apa kita hari ini Apakah kita menjadi pemimpin yang menakutkan? Atau pemimpin yang memberikan rasa nyaman bagi bawahan kita Bagi orang yang kita layani Seterusnya, saya membaca buku yang ditulis oleh Bapak Pendeta Friede Lai Mungkin beberapa saudara belum tahu Lai Musa punya buku bagus sekali Judul buku itu adalah Mentoring Companionship Pada waktu saya baca, saya terhenti di bab pertama Saya terkesan dari seunggapan dari Bapak Pendeta Friede Lai Mengatakan, leadership is nothing other than service Kalau saya terjemahkan secara bebas Seorang pemimpin tidak ada yang lain selain melayani Seorang pemimpin seluruh hidupnya adalah untuk melayani umat Seluruh apapun yang berkaitan dengan jabatan sebagai pemimpin Dia adalah seorang yang melayani Nah, surat Tuhan ingin supaya kita pun menjadi orang-orang yang semacam ini Surat Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan bahwa kita harus melakukannya Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita Matius 20 ayat 8 berkata begini Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Matius 20 ayat 8 berkata begini Tuhan Yesus Siapa Yesus? Dia anak Allah Tapi Dia datang untuk melayani murid-muridnya Dia datang untuk memberikan nyawanya bagi engkau dan saya Kalau engkau hari ini mengenal dia Dosamu diampuni Aku mendapatkan hidup yang baru Karena Dia seorang pemimpin penguasa yang datang melayani engkau dan saya Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 13, 14, 15 Tuhan Yesus berkata begini Jadi jikalau aku membasu kaki kamu Aku yang adalah Tuhan dan gurumu Maka kamu pun wajib saling membasu kakimu Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu Setelah Kalau kita berpikir masalah yang lainnya Luar Allah Berapa indah hidup ini Mari kita mulai belajar dari komunitas kecil di keluarga kita Saling lainnya satu dengan yang lainnya Di gereja setelah setelah Tidak ada Tuhan dan hamba Kita semua pemimpin yang melayani Tuhan Karena kalau sudah perhatikan baik-baik Apa yang Tuhan Yesus katakan Dia berbicara tentang konteks kerajaan Allah Di dalam kerajaan Allah Tidak ada seorang yang berkuasa Melebihi daripada dia yang adalah berkerajaan Yaitu Krisus Raja di atas segala Raja Dan kita adalah pelayan-pelayan yang melayani Dia Kira Tuhan memberkati kita semuanya Mari kita tunduk kepala kita berdoa Setelah setelah izinkan Tuhan Berbicara kepada engkau Apakah kita adalah orang-orang Yang selama ini menunggu untuk dihormati Atau kita adalah orang yang lebih inisiatif Aktif terlebih dahulu memberikan hormat kepada orang lain Apakah yang kita lakukan selama ini Membuat orang merasa besar Atau yang kedua Apakah kita lebih memilih untuk melayani atau dilayani Setelah Tuhan ingin kita memiliki spirit melayani Apapun jebatan saudara Tugas panggilan engkau dan saya adalah melayani Dia Di mata Tuhan orang-orang seperti ini adalah orang yang terbesar Maukah engkau dihargai Tuhan Sebagai orang yang terbesar di mata Tuhan Mari kita jadikan hidup kita membesarkan orang lain Mari hidup kita menjadi pelayan-pelayan bagi orang lain untuk Tuhan Mari kita berdoa secara pribadi Mari kita berdoa secara pribadi Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 kelemahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadikan kami lebih dulu jadikan begitu banyaknya gereja gereja di dunia ini terima kasih jadikan 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 yang setia yang setia jadikan jadikan di tengah-tengah jadikan 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 Sungguh kami mengalami intimasi dengan Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kami boleh mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Dan juga kami bersyukur Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Menjadi bagian kehidupan setiap pribadi anak-anak Tuhan. Supaya kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang dianggap oleh Tuhan yang terbesar. Karena kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan orang lain merasa besar. Menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa supaya kami diberi oleh Tuhan kemampuan untuk memberikan diri kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan biarlah kami belajar daripada terhadap Kristus. Menjadikan gereja-Mu gereja yang melayani. Terima kasih buat jemaat yang setia berdoa bersama-sama. Tuhan engkau lawat mereka di tempat mereka masing-masing. Kalau ada di antara mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jama. Berikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang sedih Tuhan hiburkan. Yang sedang bergumul mengalami masalah ekonomi Tuhan kiranya bukakan jalan bagi mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami kerumitan masalah rumah tangga. Tuhan tolong biarlah kiri Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kami sekalian. Terima kasih Bapak untuk anugerah Tuhan bagi kami hari ini. Makasih buat rekan-rekan yang ambil bagian pelayanan malam ini. Tuhan engkau memberkati dengan segala kelimpahan-Mu. Sertai kami selanjutnya Tuhan sepanjang malam ini dan seterusnya hidup kami, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Alhamdulillah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak-Ibu sekalian mari kita menutup ibadah doa kita dengan nyanyikan pujian mighty to save. Amin. 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 Is pining to save forever Outer of salvation He rose and conquered the grave Jesus conquered the grave Outer of salvation W.berkathidup.net Setiap hari Jumat pukul 8 malam Nah Bapak-Ibu sekalian dalam podcast ini Selama satu jam saja Kita bersekutu bersama-sama Bersatu berdoa Dan berbagi satu dengan yang lainnya Seluruh Jumat Tuhan Dan hamba-hamba Tuhan Di sini bersama-sama mendoakan Bapak-Ibu sekalian Untuk menyampaikan pokok doa Silakan menghubungi kami melalui Nomor WA 0811 9622080 Dan seserah ikuti podcast Perdana satu jam saja Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Pukul 20 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa Dan Tuhan Yesus memberkati Nih followers gue baru Baru 500 Jadi teman-teman Follow Instagram gue Gue membutuhkan followers baru ya Followers lu itu Bakalan ada buat lu Sampai lu tutup usia Atau Cuma sampai tutup akun aja Kalau lu lagi kesepian Lagi butuh temen Siapa sih yang siap Dan selalu ada buat lu Yuk mari berdiskusi dengan Tim Obra Yuk kita lihat Apa kata teman-teman kita Tonton full version videonya ya Jangan lupa ketik pertanyaan-pertanyaanmu Di form website Yang akan kita bahas Dalam sesi diskusi Dua minggu lagi Dua minggu lagi tubes